Ada yang bilang, katanya kurang pol nih jadi mahasiswa kalau belum pernah tinggal di asrama mahasiswa. Apa iya? Hai, balik lagi di Youtube ya Rencanamu. Selamat ya buat kamu yang udah jadi mahasiswa. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, mau tinggal di mana nih selama masa kuliah? Pingin ngekos, atau sewa rumah, atau numpang di rumah saudara? Eits, tapi ada juga loh, opsi tinggal di asrama mahasiswa. Aku Jasmine dari Rencanamu, di video kali ini kita akan mengulik soal serunya asrama mahasiswa plus do and don'ts-nya kalau kamu memutuskan untuk tinggal di asrama. Kalau kamu yang nonton video ini dan kamu masih mahasiswa baru, tau gak sih bahwa ternyata tinggal di asrama mahasiswa itu punya banyak banget keuntungan. Hmm, keuntungan apa aja ya? Yang pertama, asrama mahasiswa itu lebih dekat ke kampus. Biasanya asrama itu terletak di dalam lingkungan kampus, jadi gak perlu nih waktu ataupun tenaga ekstra untuk jalan ke kelas kamu. Yang kedua, tinggal di asrama mahasiswa ini membantu kamu untuk lebih cepat adaptasi dengan status mahasiswa. Karena lokasinya yang ada di kampus ini, kamu jadi otomatis lebih kenal sama lingkungan sekitarnya dan kamu juga lebih banyak ketemu sama teman-teman kampus kamu. Yang ketiga, kalau kamu tinggal di asrama mahasiswa ini lebih cepat nih untuk kenal teman-teman dari berbagai daerah dan juga berbagai fakultas. Karena biasanya asrama jadi salah satu pilihan paling mudah nih para mahasiswa baru untuk tinggal. Dan, tau gak sih dengan makin banyak kenalan, otomatis makin banyak networking yang bisa kamu buat. Yang keempat, lingkungannya juga relatif aman. Jadi di asrama mahasiswa itu pastinya dijaga oleh pihak kampus dan penghuninya biasanya itu aja. Kalau gak mahasiswa ya juga sifitas kampus lainnya. Yang kelima, kebersamaannya ini lebih terasa. Apalagi kalian tuh berada di tempat tinggal dengan fasilitas yang sama. Pasti kalau misalnya cerita-cerita nanti ketika udah lulus bisa lebih gampang relate-nya. Keuntungan kenan tapi yang paling berasa banget adalah biayanya ini relatif lebih murah. Asrama mahasiswa itu biasanya bisa ya mungkin setengah dari harganya kalau kamu ngekos. Apalagi kalau kamu nyawa apartemen. Dan keuntungan terakhir yang akan kamu rasakan adalah tinggal di asrama itu membangun karakter positif kamu loh. Misalnya seperti kemandirian, kesederhanaan, dan juga tenggang rasa dengan orang lain. Gimana? Kamu mulai tertarik untuk tinggal di asrama kampus? Nah, untungnya nih Telkom University itu merupakan kampus yang mewajibkan mahasiswa baru untuk tinggal di asrama selama 1 tahun. Dengan catatan nih kondisinya normal ya, gak dalam masa pandemi kayak sekarang. Kalau pandemi mah yaudah dari rumah aja. Karena Telkom University punya program dan materi khusus untuk mabak yang diberikan di asrama kampus. Kayak apa sih sebenernya asrama mahasiswa di Telkom University? Nih sebagai gambaran ya, di Telkom University asrama mahasiswanya itu terdiri dari 10 gedung untuk asrama putra dan 8 gedung untuk asrama putri. Dan bayangin aja ya, di tiap gedung itu ada 94 kamar yang bisa menampung hingga 370-an mahasiswa. Dan ini baru satu gedung loh. Nah, sistem keamanan di asrama mahasiswa Telkom University ini oke banget. Nah, fasilitasnya juga lengkap memenuhi kebutuhan mahasiswa mulai dari kamar mandinya. Kamar mandi dalam, terus ada wifi, ada lapangan olahraga, aula serba guna, kantin, klinik, hingga minimarket. Gimana? Kamu udah mulai tertarik nih untuk tinggal di asrama mahasiswa? Nah, ini ada beberapa aturan yang perlu kamu ikuti kalau kamu tinggal di asrama mahasiswa. Nah, buat telitizen nih yang pengen asrama nih ya, peraturan yang pertama itu kita kan ada jam malam. Nah, kalau jam malam itu biasanya tuh kalau hari Senin sampai hari Jumat tuh sampai jam 9 malam. Oh, jam 9 malam. Jam 9 malam. Nah, kalau untuk Sabtu, Minggu itu kan weekend ya, itu bisa diperbanyalah sampai jam 10 gitu. Telkom juga ngerti ya. Ya, ngerti lah ya anak-anak mau weekend. Terus yang kedua itu tidak boleh merokok di ruang, di asrama, di lingkungan asrama. Di lingkungan telkom juga nggak boleh ya sebenarnya. Nggak boleh kan juga kan ya. Terus nggak boleh membawa yang berbau sarang. Terus nggak boleh bawa alkohol dan obat-obatan terlarang. Yang pertama, tentu saja kamu harus tahu dong peraturan yang berlakukan di asrama mahasiswa seperti apa. Dan nggak cuma tahu doang, tapi kamu juga harus mematuhi. Karena setiap aturan itu pasti ada tujuannya. Yang kedua, kamu harus pandai-pandai ini untuk menjalin komunikasi dengan teman sekamar. Jadi, jaga kepercayaan dan juga jangan melanggar privasinya ya. Yang ketiga, aku sangat menyarankan kamu untuk membuat aturan dengan teman sekamar. Misalnya kayak pembagian bersih-bersih kamar atau pembagian untuk beli makanan dan semacamnya. Yang keempat, manfaatkan banget nih fasilitas bersama dan saling berbagi dan juga menjaga. Jangan monopoli, jangan egois pakai buat diri kamu sendiri. Dan kalau udah selesai pakai, dibereskan. Berikutnya nih, kenalan dengan tetangga kamar kamu dan tunjukkan sikap saling menghargai. Tapi juga jangan yang keseringan nongkrong di kamar orang lain ya, ganggu. Yang keenam, kalau kamu pinjam barang orang lain, jangan lupa untuk dikembalikan. Yang ketujuh, jangan berisik sampai kamu mengganggu penghuni asrama mahasiswa lainnya. Dan yang terakhir, berpartisipasi aktif dalam kegiatan asrama. Contohnya nih, kalau di Telkom Universiti, banyak banget kegiatan-kegiatan asrama. Seperti Dorm Food Festival, lalu ada juga Dorm Sport, ini pertandingan olahraga. Lalu ada Dorm Percussion, yaitu kompetisi musik. Dan ada juga Dorm Award. Nah, itu dia tadi serunya pengalaman tinggal di asrama mahasiswa. Serta tips-tips do's and don'ts-nya ketika kamu memilih untuk tinggal di asrama mahasiswa. Gimana? Apakah di sini yang nonton ada mahasiswa dari Telkom Universiti? Dan pernah tinggal di asrama mahasiswa Telkom Universiti? Boleh dong, share di kolom komen pengalaman kamu, cerita-cerita kamu yang paling berkesan seputar tinggal di asrama mahasiswa. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe jika kamu rasa video ini bermanfaat untuk teman-teman lainnya. So, sampai jumpa ya di video berikutnya. Daaah! Terima kasih telah menonton!